Jangan dimakanin mulu, kan habis semua buat dimasak yang mana? Kalau nonton jangan lupa, itu harus di subscribe Subscribe itu gratis guys Gratis guys, gratis subscribe guys Halo guys, yeay Oke, ini sekarang Gak apa lagi sih Jadi, kita sekarang udah naik kapan? Udah naik tinggi banget jadinya Sampai segeri kakak Dizzy Sebelumnya di bawah pundak Kita mau masak apa sih? Masak makanan kesukanan Mau masak makanan kesukanan Masak kesukanan, makanan apa namanya? Namanya biar orang juga udah tau dong Kita mau bikin sendiri tanpa bantuan mama Apa namanya? Apakah? Potato apa? Lupa Coba teriak tuh yang bawa kamera Potato apa namanya? Potato Au Gretin Potato Au Gretin Nah, kita mau masak potato Au Gretin Tapi ini dia mau masak makanan kesukaan sendiri Dengan masak sendiri juga Oke, kamu kan mau jadi chef sih katanya sih Ya kan? Nanti katanya mau ngambil gulanya mau bikin masak Sekarang kamu coba ngejelasin Aku kasih tau apa yang mau dimasak Aku kan pernah jadi hosinan juga Masak-masak Kamu cintanya chefnya Oke, guys langsung aja ya kita coba mulai Yang pertama Kita ada Pastinya potato Karena ada potato Ini udah di kupasin Jadi sebelumnya masih bulat ya Ziya Masih bulat, ini kupasin Segini-segini Di potong-potong Di taruh di akhir Di basah kan? Masih buntah jangan Ini Ya terus Di taruh dulu Nah, sambil ini udah selesai dipotongin Terus kita langsung apa sih? Numis Bisa kan numis? Kita langsung menumis Oke, langsung menumis Kita di belakang nih udah siap tubisannya Kalau gitu langsung aja kita mulai bergerak ya Apa aja yang perlu persiapin Udah ada bahan-bahannya Disini Coba sebutin apa aja di situ sih? Butter Ada butter Butter Ada mentega Terus ada Tepung Terigu Terus ada susu Ini Ada Whipped cream Ya ini Ini melted yang Mozzarella Yang ini yang cheddar biasa Cedar Oke, nah sekarang Sambil kita nunggu Sebelum kita masak itu Mungkin boleh juga sih Ini di Apa namanya Diparutin dulu Karena kejunya kan bikin diparut juga Atau marut-marut sekarang 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 Kita akan disempatan marut dulu deh Mumpung kameranya masih di depan Kameranya bakal semua Kamu-kamu aku yang marut Oke Aku-aku-aku Kamu Pak parut tadi cuma satu nih Barutannya biasanya ada banyak Coba kakir-kakir kasih sih deh Parut ganti-gantian Sekian dulu Karena sebentar juga capek nih Yakin aku Oh iya Karena pasti Awalnya doang kalo gigi-gigit Semangat Ini dibukain dulu nih Ini dibukain dulu Yang satu lagi sih Bukain satu lagi sih Bukain satu lagi sih Gitu Ini cadarnya aja udah Kayak quick melt gitu ya Nah ini Yang paling penting guys ya Kalo masak itu Jangan lupa kebersihan Tadi sebelum masak kita udah cuci tangan Nah sekarang juga Sampah-sampahnya juga harus dibersihin Biar-biar-biar-biar-biar-biar-biar-biar-biar-biar-biar Nah gitu Nah gitu Jangan sampe beli tangan kemana-mana Biar rapi Nih Jangan dimakanin mulu Karena nanti Abis semua buat dimasak yang mana Ya lah Gampang ancur Iya gak apa-apa Parut ganti aja Udah coba Coba yang bener dulu Aku coba-coba Nah ini udah beres Sekarang yang satu lagi Nih 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 Satu lagi nih Satu lagi nih Setengah dulu nih Yang melted Oke Cheese-nya A few moments later Oke Udah hampir selesai nih Marutnya Marutnya aja lama banget Tolongin dong Tolongin dong Tolongin sendiri aja Kalau mau masak mau jadi siapa Siapa gitu Tolongin aku dimana-mana Aku telepon papa gue dulu sebentar ya Apa? Aku bener-bener nolong Bapurin Hahaha Oke sekarang Kalo ini udah selesai ya Jangan dimakanin mulu Nanti haji mumpung Cuma ini gila Diambil Dimakanin Kalo kita sekarang Mau mulai proses penumisan dulu Penumisan Oke Sekarang kita mulai Kompor udah nyala Dipake Apa nih? Butter Butter tadi Sama mentega Sama margarin Ini Seperempat aja lah ya Ini kita pake yang salted nih butternya Jadi pastinya Akan gurih rasanya guys Oke Berikutnya adalah Bawang Bombay Harusnya Bawang Bombay itu Pake bawang Bombay asli Cuma sekarang ini lagi langka banget guys Dan ternyata Bawang Bombay kita itu impor Jadi Kita sementara pake Onion Mince Eh Mince Heheheheh Mince Iya jadi pake ini aja Cincang Masukin Setengah Setengah ini semua Seperapat dulu deh Seperapat sedikit aja Iya Iya Mau di dada-dada Jangan Jangan Heheheheh Kenapa itu Bawang Bombay Sebenernya Bawang Bombay itu enak Iya Tambah lagi Tambah lagi Ini kayak bikin si Food sauce ya lama-lama Setelah itu kita masukin Lada empat garam Cooking Mama Tri Kalau disitu lama Kita pake dari bawahnya Heheheheh Ini Mempersingkat Ini lada Ini kayak cooking Mama Oh my god Tambah aja kebanyakan Biar enak Berasanya wangi Sedap langsung Oke Terigu ini setengahnya dulu Semuanya Kok terigu sih ini kan Kue Bukan kue Iya Buat bikin jadi kayak Gini Oke Creamer kita masukin Ya Aduk sambil aduk Sambil aduk Sambil taruh Sambil taruh Sambil aduk Oke Oke Biasanya aku nonton youtube Tapi aku gak tau Creamer tuh kayak gimana Karena aku yang buat kue Ini whipped cream Iya Susu Susunya kurang lebih setengah dulu aja Oke Di aduk dulu biar rata Ya Ini yang biasa Ini yang melted Ini yang biasa Yang biasa dulu aja deh Oh segini dua-duanya langsung nanti Iya Nah ini yang whipped melted Kampur semua Ya Kalau gitu sambilan aku Bikin hal ini Tepatnya dilapisin dulu nih Pake mentega Biar gak lengket Tunggu bentar jangan diangkat dulu intunya Ini kan udah dilapisin semuanya dulu Sampai atas Sampai atas Oke Tunggu dulu Sampai rata Yang kecilnya yang kecil juga Yang kecilnya yang kecil Nah sambil disusun sih Nih Sini aku udah bikin langsung Langsung coba bikin langsung Langsung coba bikin langsung Nah Oke Baru ini kunting nih Jangan kunting-kunting buat apaan Atau bunting-buntingan disitu Ayo Oke Ya Udah belum segini Belom Kita lagi ratain lagi ratain 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 Tepat rencangan Udah 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 oke guys sekarang kita lanjutin lagi ya sekarang kita lagi susun nih lagi disusun per layer coba mana kameranya maju dong pasti liat dong nyusunnya nah gitu perlu iya oke udah disitu ya kita tuangin sedikit aja waduh kalau dijamin lama-lama mengental nih kita nggak usah bikin terlalu banyak-banyak juga iya dirata-rata ini masih banyak tempat ini ratain sih nih aku pilih ini udah aku pilih ini dulu biar rata nah terbaru dikasih ini aja apa namanya dikeprek-keprek diratain baru sekarang sama aja deh sama itu sama oh dia itu nggak bolong paling ini nggak bolong dah dah nanti keburu dingin dia ngambil kamu yang ngapin kamu yang ngambil kamu yang ngambil kamu yang ngapin kamu yang ngapin kamu yang ngambil ngambil kamu yang ngambil kamu yang ngambil kamu ya udah dipilih-pilih oh jangan dipilih-pilih udah semuanya dimasukin semuanya masuk semuanya masuk yang penting tirisin dulu dikit yuk tuh semuanya masuk rapet-rapet sih rapet-rapet sih jangan terlalu banyak biar enak wah ini adalah yang terakhir guys jadi ternyata lapisan yang terakhir jadi bisa kita tuang banyak nih Oke kita tuang ya pihaknya juga melihat tuh uwi wiii kenapa sisain bapak mau jilat jilat bapak ntar ya pokas-pokas diriannya aja deh pokas-pokas sendok-sendoknya oke sih ratain sih nih tuh diratain diratain udah pakai melted cheese pakai melted cheese jadi kita pakai lagi di atasnya oke udah belum ini kita mau habisin semuanya meltednya biar yummy oke udah semua oke guys sekarang kita nyalain oven dan sekarang kita oven waktu secukupnya dan kita lihat kita lihat hasilnya bagaimana akhirnya oke kira-kira mantap gak nih kira-kira nih mantap mantap ya coba kira-kira nilainya berapa nih yang udah kita lakuin sampai yang kira-kira akhir nilainya berapa dikasih komen di bawah ya jangan lupa sambil nonton ya di subscribe di like dan juga di komen karena selamanya banyak yang nonton tapi gak di subscribe subscribe gratis guys gratis guys kalau perlu tombol loncengnya supaya tau kalau misalnya kita ada update terbaru ada juga nanti dikasih tau oke langsung aja kita masukin ke oven sekarang kita panesin ovennya nah oke 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 nah sekarang kita rapihin guys ya 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 tb nah ya ketika ya nih selesai Oke kita masukin ke oven Dimasukin ke oven Masukin ke dalam oven ya Sekarang kita tinggal Nunggu Nunggu diusir Nunggu mateng Iya pokoknya kita lihat aja Di intipin kurang lebih 1 jam Oke kita tunggu sambil mateng Beres-beres, dibersih-bersihin dulu sekarang Ayo sih, dibersihin A few moments later Nunggu dulu Jadi Tadi mama yang ngangkatin Soalnya ini panas banget Gak ada yang berani pegang Selain mama Coba Tapi suruh dingin dulu sih Baru cobain Udah gak sabar banget sih Emangnya lapar banget ya Pak Dek Kamu suka gak Dek? Ini makanan kesukan Kakak Zizi Atau kesukan Rakila sih sebenernya Apa? Kakak Zizi Apa? Kakak Zizi Apa? Kakak Zizi Panas Makan cepet aja Makan cepet aja Jangan ditiup-tiup Makanya tunggu dingin dulu Gak boleh ditiup-tiup Ya udah tunggu dingin dulu ya Nanti kita coba lanjutin lagi Kita potong Oke Sekarang kita kipas anginin dulu aja Biar cepet mateng Oh, udah dicipin gak nih? Dicipin dong Gimana? Oke, ini udah Lagi dingin ya guys ya Jadi kita langsung Mencicipi Mencicipi Kok kamu mau ngeluarin ada sendok budek aja Ini masih ada sendok banyak Oke, langsung Taruh disini dong Jangan dicorok Nih, terus ini Taruh disini dulu Coba Rakila juga disini Awas disini Oke, coba kita Kakak Zizi duluan dong Gimana? Dia kan yang pencinta ini Apa? Potato Apa namanya? Potato apa? Ayah apa Potato Tadi 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 Pokoknya Tidak 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 Oke, coba kita coba ya Gimana dirasain sih? Enak Enak lagi kalau pakai saul sambal Coba, kita coba 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 Bener Bener, Bek Enas lagi Enak banget Delisioso Bener Jadi makin enak lagi kalau bisa dipakai saul sambal Tapi oke Yang jelas Berhasil Oke, kita selalu dong Mantap Masih dulu dong, Bek Gak kena Oke Guys, terima kasih banyak ya Sudah langsung ikuti kita buat Bikin potato au gratin Dan jangan lupa Kalau nonton Suruh apa sih Ayo dong Ini banyak banget yang udah nonton Tapi gak di subscribe Coba kasih tau Eh, mirip Coba gimana Eh, mirip Coba gimana? Di like Subscribe Like Comment And share Iya, Dek Bener gak? Oke, kalau gitu sekarang kita copy dulu ya Semoga cara pembuatan potato au gratin ini bisa jadi bermanfaat Jangan lupa juga ya Buat nonton video-video kita yang berikutnya nanti Kira-kira mau bikin video apa sih? Ya, pokoknya nanti kita bikin Masak telur mau biasa Pokoknya nanti kita bikin yang gak biasa Aku udah ganti baju karena aku mau syuting Yaudah, nanti kita ketemu di video-video berikutnya ya Sampai jumpa lagi Bye-bye Makasih udah nonton Bye-bye Bye-bye